Sinterklas atau Santa Claus adalah karakter dongeng dalam beberapa budaya yang menceritakan tentang seorang pemberi hadiah kepada anak-anak, terutama di hari natal. Meski kehadirannya di era modern dianggap mitos beberapa rekaman video menampakkan kehadiran Sinterklas, percaya atau enggak ini dia 10 penampakan Sinterklas yang tertangkap kamera. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari kami. New York Pada perayaan malam natal yang meriah tahun 1998 lalu di New York, warga menghadiri acara di pusat kota. Suasana gegap gempita dengan kembang api dan pesta lampu laser mengornai malam tersebut. Namun beberapa orang anak tanpa sengaja menangkap sesuatu yang bergerak melintas di langit New York malam itu. Secara spontan, mereka merekam benda tersebut. Setelah menyimak ulang rekaman tersebut, mereka masih belum yakin dan memanggil orang yang lebih dewasa untuk membantu melihat apakah gerangan yang tertangkap di kamera. Alhasil, mereka kaget bahwa ternyata benda yang lewat tersebut sangat mirip dengan kereta yang ditarik perusaha Sinterklas. Yang lebih mengagetkan bahwa ada rekaman dengan sudut pandang lain yang juga merekam adegan yang sama. Coba lihat guys, kantor balik kota New York ikut takjub dan menolak kedugaan adanya keterlibatan pemerintah kota dalam peristiwa tersebut. Hingga sekarang, peristiwa tersebut masih menjadi misteri. Texas Ini kejadian tahun 2017 kemarin di Texas, Amerika Serikat. Saat malam Natal, seorang ibu mengajak anak-anaknya untuk belajar mengenai tata surya dan benda-benda langit yang mengitari bumi. Karena malam yang cerah, sang ibu menunjukkan kepada putera-puterinya benda-benda langit yang nampak. Namun tanpa sengaja, sang puteri melihat sesuatu bergerak di atas langit yang menyerupai kereta salju yang ditarik oleh beberapa ekor hewan. Untungnya, sang anak dan si ibu sigap mengambil gambar kejadian tersebut. Tapi sayang sekali, handphone si anak keburu mati karena kehabisan baterai. Sebelum berhasil, merekam keseluruhan momen. Alhasil, hanya sekilas gambar yang mereka abadikan. Video ini pun segera viral. Swiss Scott, seorang pria asal Meksiko yang hobi bermain ski, memutuskan untuk merayakan Natal di pegunungan Alpen, Swiss. Untuk lebih menikmati suasana Natal, Scott berjalan keluar dari resort tempatnya menginap untuk mengambil rekaman beberapa lereng ski hitam. Ia menumpang sebuah kereta untuk menuju lokasi yang ia rencanakan. Namun, saat dia merekam perjalanannya, Scott seketika terkaget bukan kepalang. Ia menangkap gambar sesuatu yang bikin dirinya terperanjat. Nah, coba lihat. Kira-kira gambar apa yang kamu lihat yang nampak melintas di luar terowongan kereta itu, guys? Yap, meskipun sangat singkat, nampak dengan jelas, itu seperti rusa yang menarik kereta melintas di mulut terowongan. Rusia Louis, seorang pria Rusia berumur 27 tahun, tak sengaja merekam kejadian misterius melalui kamera di dashboard mobilnya. Pagi itu, pria tersebut beranjak menuju ke tempat kerjanya di sebuah minimarket 7-11. Di tengah perjalanan, Louis melihat sesuatu di langit yang menyerupai benda terbang, tapi tak mirip dengan pesawat. Karena sambil menyetir mobil, Louis tak bisa dengan seksa memperhatikan benda tersebut. Ia pun berhenti sejenak untuk bisa memutar ulang rekaman dari kamera dashboard mobilnya. Alangkah terkaitnya iya, karena ia melihat benda yang terbang di langit tersebut menyerupai kereta luncur Sinterklas. Meskipun tidak terlalu jelas, namun dalam rekaman ini menunjukkan sesuatu yang membuat orang makin percaya akan keberadaan Sinterklas. Dubai Nah, rekaman berikut diambil dari gedung tertinggi di dunia. Yap, apalagi kalau bukan Burj Khalifa di Dubai. Seorang insinyur sipil asal India mengambil gambar suasana negeri di atas awan dari lantai atas Burj Khalifa. Mulanya ia ingin menunjukkan kepada anaknya bagaimana suasana saat gedung tersebut masih diselemuti awan tebal. Saking tingginya nih guys, waktu masih menunjukkan jam 4.45 pagi saat pria ini merekam awan-awan tebal di antara gedung-gedung pencakar langit. Karena pria ini merekamnya dalam keadaan capek, ia tidak menyadari bahwa sebuah objek yang melintas naik dan melakukan manuver ke bawah nampak terekam dalam videonya. Benda terbang tersebut sangat menyerupai kereta mirip Santa Claus. Ia baru menyadari hal tersebut setelah memutar ulang video tersebut. Wap, ternyata Sinterklas itu sampai setinggi itu ya guys. Kalifornia Di Kalifornia, seorang wanita mengaku merekam dengan tidak sengaja penampakan kereta Sinterklas yang unik. Dalam rekaman tersebut, nampak kereta Sinterklas muncul dari atas permukaan air di bawah jembatan Kalifornia dan masuk ke bawah air. Video ini lantas menjadi kontroversial mengingat tidak pernah ada kisah sebelumnya tentang Sinterklas yang masuk ke dalam air. Wah, mau ngasih hadiah apa nih Santa di bawah air? Namun wanita tersebut bersikuku bahwa sesuatu yang masuk ke dalam air tersebut adalah kereta Sinterklas. Nampak juga terlihat dalam video tersebut, orang-orang pada kaget semua dengan apa yang barusan mereka lihat. Nah, meskipun banyak diragukan oleh netizen, namun tetap saja video ini tersebar luas dan viral. Pedalaman Australia Petualang bernama Jen Troutwin melakukan perjalanan sendirian menggunakan mobil karavan ke perdelaman Australia pada malam Natal. Saat melintas di sebuah daerah di Peldosok, ia memutuskan untuk berhenti dan menginap di tempat tersebut. Ia sangat terkesima dengan kesunyian dan pemandangan yang luar biasa di tempat tersebut, karenanya ia memutuskan untuk membuat film pendek tentang petualangannya. Pada saat ia mengedit video yang telah direkam sebelumnya menggunakan perangkat lunak Adobe Premiere Pro, Jen baru menyadari bahwa ia telah merekam sebuah benda terbang yang nampak seperti Santa Claus. Ia kurang yakin sih pada awalnya dan menyangka itu adalah naga. Tapi setelah melihat berulang-ulang, ia yakin bahwa benda terbang tersebut adalah kereta salju Sinterklas. Bulgaria Seorang pria di Bulgaria bergegas menjemput anak-anaknya pulang dari sekolah. Sembara menyetir, ia merekam dinding-dinding yang ia lewati itu dipenuhi dengan grafiti. Tujuan dari pria tersebut adalah untuk melaporkan ke pemerintah setempat agar bisa dibersihkan. Namun pada saat melintasi sebuah jalan, ia kaget karena melihat sesuatu yang aneh dan mustahil. Nampak kereta salju yang sedang berjalan ditarik oleh rusak-rusak kutub bertanduk. Karena ragu dan tidak terlalu memperhatikan dengan saksama, pria tersebut memundurkan mobilnya untuk melihat apa yang sekilas barusan dilihatnya. Rupanya kereta tersebut sudah tidak ada. Ia memutar kembali rekaman videonya dan nampak sangat jelas bahwa kereta tersebut ada di dekat persimpangan. Meskipun Sinterklas tidak nampak di video tersebut, namun ia yakin bahwa kereta yang direkamnya adalah milik Santa. Filipina Dalam penerbangan dari kota Cebu ke Manila, Filipina, seorang perempuan yang berprofesi sebagai blogger traveling memfilmkan perjalanannya. Ia merekam sosana langit dan awan yang nampak dari jendela pesawat untuk digunakan nanti sebagai stok gambar. Rupanya saat merekam hal tersebut, ia tidak sadar bahwa ada sesuatu yang melintas dan terekam dalam video. Coba dilihat videonya guys, ada sekelebat cahaya dan bayangan yang melintas di antara awan-awan di bawah pesawat. Setelah mengedit video tersebut, ia memperbesar dan menghentikan video tersebut. Lihat apa yang nampak dari gambar tersebut. Yap, sebuah kereta yang ditarik oleh beberapa ekor rusa. India Seorang anak di India spontan keluar dari kamar tidurnya dan mengambil ponselnya untuk merekam. Apa garangan yang ia rekam? Dari jauh ia melihat sesuatu yang terbang di langit yang menyerupai kereta Santa Claus. Meskipun terhalang oleh pohon, ia menunggu hingga benda terbang tersebut terlihat kembali. Setelah terhalang pohon, kereta tersebut terlihat kembali dan menghilang karena tertutup bangunan yang ada di depan kamarnya. Yang aneh adalah ponsel anak tersebut tiba-tiba mati dan tidak berfungsi. Padahal menurut anak perempuan tersebut, baterai ponselnya masih tersi penuh. Sungguh aneh ya guys, kok tiba bisa-bisa mati ya? Apakah Santa tidak mau diberitakan di default ember atau gimana? Yang jelas, video tersebut cukup memperlihatkan kejadian misterius tersebut. Nah guys, demikian video-video yang menghebohkan karena kemunculan yang diakini sebagai Santa Claus atau Sinterklas. Duh jadi penasaran juga kan kira-kira menurut kalian gimana tuh? Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.